With that said, saya akan menyampaikan Latex Quick Start Guide. Jadi tentu saja tidak akan terlalu lengkap, tetapi quick start saja apa itu Latex dan bagaimana kita bisa memulainya dengan menggunakan Latex. Yang pertama, apa sih itu Latex? Biasanya kalau Anda tanya saya apa itu Latex, ini adalah I've heard people liken it to HTML, jadi mirip HTML gitu, katanya banyak yang bilang. Intinya kita berusaha menyusun tulisan dengan pakai sedikit code, jadi pakai identifier, pakai section dan segala macam, dan itu akan diproses oleh Latex sehingga saya nggak repot lagi. Mungkin Anda pernah merasa atau pernah mengalami kalau nulis di dalam word, tiba-tiba saya geser dikit saja, gambarnya kacau lah semua formatting saya. Nah, dengan Latex ini, saya merasa personally, di pendapat saya ya, saya tinggal fokus ke kontennya. Saya nggak perlu lagi mikirin layoutnya. To get started, Anda akan perlu menginstall MicTax kalau Anda mau mengerjakannya secara offline di komputer Anda. MicTax ini, the initial installernya ini, ini screenshot saya dari tahun kapan ya, jadi mungkin sudah ada version barunya ya. Nah, ini asumsi kita menggunakan Windows ya, saya pakai Windows soalnya. Untuk yang lainnya, silakan menyesuaikan. Jadi, install MicTax ini sudah dengan kompilernya, sudah dengan editornya, basic editornya sudah ada. Dan ini adalah my favorite Latex editors. Masih banyak di luar sana, apalagi saya dengar ada juga kalau mau menggunakan banyak tools yang lebih cantik di luar sana, apalagi kalau Anda menggunakan Apple. Tetapi saya pribadi, Textworks ini adalah yang datang built-in bersama MicTax, ini yang basic tadi saya katakan, basic editornya. Kemudian ada juga Textmaker, ini IDE lah ya. Ini IDE, ini IDE-nya, ada IDE-nya lebih praktis lah ya. Tapi Anda tetap harus install MicTax duluan ya, di awal supaya bisa ngeran di Textmaker. Textmaker ada IDE-nya. Atau hari gini Anda bisa gunakan Overleaf. Overleaf itu online. Jadi, nggak usah mikirin install-install, nggak usah mikirin package-package, tinggal pakai begitu saja. Ini adalah contoh ya, bocoran tampilannya. Ini adalah MicTax, apa, bukan, apa, textwork ya. Sorry, Textwork punya MicTax, yang paling standar. Ini adalah codenya di sebelah kiri, dan kanan ini adalah PDF output. Ini adalah Textmaker. Jadi di sebelah sini ini kayak IDE ya, jadi bisa kelihatan nanti, apa namanya, files and folders-nya akan kelihatan gitu. Lalu kita bisa menulis codenya, dan ini seperti biasa, compiling-nya jadi gampang ya, tinggal klik-klik aja. Sama aja kayak kalau kita ID Java atau apa, juga tinggal klik-klik, compile-compile gitu. Dan ini adalah luarannya di sebelah kanan. Nah, ini yang mungkin lagi agak mudah nih, Anda juga bisa menggunakan Overleaf. Hari gini ada yang online version, yang mana kita bisa gunakan online gitu, dan tinggal tulis-tulis online, cuman tentu saja minusnya adalah you need an internet connection untuk menggunakan Overleaf. dan berbayar ya, untuk beberapa fitur ini berbayar. Oke, kita akan coba. Mungkin dengan contoh pertama ini Anda akan ngerti kenapa banyak yang mengatakan mirip HTML, karena kita mempunyai batas-batas atau blok-blok yang kita definisikan. Jadi di sini, ini adalah a very simple document. Very, very simple document. Kita lihat, create your first document, kita punya dokumen kelas. Ini dokumen apa yang saya lagi buat. Ini adalah tipe dokumennya. Kemudian, mirip dengan HTML, di sini saya punya start and end of my document. Beginnya di mana, endnya di mana. Dan di tengahnya saya bisa isi dengan dokumen, apapun yang perlu saya tulis. Di sini kan, di sini saya bilang saya nulis dokumennya adalah jenisnya artikel. Tentu saja, tidak cuma artikel yang saya punya, saya punya banyak jenis-jenis yang bisa saya buat. Saya bisa membuat artikel. Ini khusus banget untuk IEEE Transactions, itu ada artikelnya. Proceedings, report, book, slides. Kita juga bisa bikin slides. Kemudian, letter, dan seterusnya. Dan kita punya banyak banget. Untuk deklarasi document class, ini kan jenisnya yang paling pertama. Tapi kita juga dapat memberikan tipe, bukan tipe. Parameter-parameter yang bisa kita modify juga banyak. Document class options. Saya bisa tentukan fontnya, ukuran berapa, ukuran kertasnya. Karena mereka yang akan lakukan formattingnya. Apakah two column, artinya apakah dua kolom gitu ya. Nulisnya kan paper biasanya dua kolom ya. Ataukah nanti untuk printing, two side, one side, dan seterusnya. Tentu saja, enggak cuma itu. Banyak banget yang lainnya. Silahkan, ini ada tautannya yang lebih lengkap. Slide ini sudah saya publish ya di Skele, jadi Anda bisa pelajari sendiri juga. Jadi kalau saya tambahkan option, sebelumnya kan cuma gini doang ya. Document class article, tapi saya juga bisa buat option-option yang lain untuk artikel saya. Di sini saya bilang 11, ukurannya ya. Ukuran fontnya 11, two column, kertasnya 4. Lalu saya buat dokumen. Kontennya, hey, we can write a document here. Nah, ini saya baru punya dokumen yang isinya cuma tulisan, hey, we can write a document here gitu doang. Konten, isi. Gimana kalau saya perlu bikin judul? Ini adalah propertinya, judulnya. Dan untuk menampilkan di sini, saya perlu membuat make title. Kalau enggak tulis make title, dia enggak akan muncul. Nah, sampai di sini saya akan tunjukkan sedikit demo ya. Saya pakai overleaf aja ya, biar cepat online ya. Saya akan pakai overleaf aja, biar cepat. Saya buat satu project test. Di sini saya buat project test. Nah, dia curang nih, dia udah ngasih tahu nih, kayak gini nih. Nah, saya punya, kayak tadi kita katakan. Contoh kita tadi, saya tulis di sini, hey, this is my document. Saya belum pakai title dulu deh. Saya punya, saya kasih tahu kalau ini artikel, saya kasih tahu ini mulainya, ini akhirnya. Kita compile ulang. Ini tampilannya seperti ini, gitu doang. Hey, this is my document. Kelihatan enggak ya? Sekarang, saya tadi mau menambahkan, saya mau menambahkan kriteria yang tadi saya buat untuk class options-nya. Jadi, misalnya saya buat ukuran font-nya berapa, two column, dan artikel. Kita compile ulang. Nah, dia berubah ya. Dia jadi two column nanti, ke kanan dan ke kiri. Kemudian sekarang saya mau bikin title. Saya kasih title nih. Title saya, title saya misalnya, halo MPPIF. Begini doang, dia enggak muncul ya. Enggak muncul. Saya harus di dalam begin saya, sorry ini harusnya di dalam ya, setelah dokumen saya. Saya perlu memberi komen agar title itu dibikin. Make title. Barulah dia akan muncul. For some reason, kalau di overlive, muncul title, tanggal langsung ya. Dan ini ada banyak hal yang bisa saya buat sebagai kriteria title. Jadi, saya bisa tulis juga author. Author-nya saya, gitu kan. Nah, ini bakalan keluar. Author-nya. Nah, author-nya siapa. Dan tanggalnya, dan seterusnya. Oke, jadi sampai di sini kita udah bisa bikin yang paling standar ya. Kita bisa bikin suatu dokumen, saya kasih judul, dan saya buat isinya. Jadi, bisa bikin author juga, bisa kasih date juga. Itu adalah untuk membuatnya. Nah, sekarang bagaimana jika saya ingin membuat gambar? Nah, di sini saya perlu import package. Pertama, Graphics X ini, saya harus include package tersebut. Kemudian, saya perlu meng-include suatu gambar. Nah, lihat di sini ya. Begin figure, end figure. Sama ya, kayak tadi dokumen begin and. Dan di dalamnya ini adalah yang importing. Jadi, saya coba fokus ke situ ya. Yang tiga baris tadi itu. Begin and cukup straightforward ya. Kita mulai membuat gambar dan berakhir. Ini adalah tempat placement specifier-nya. Lokasinya di mana. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian, ini adalah statement yang actually meng-import grafik. Sama seperti artikel tadi, saya bisa taruh options di dalam kurung siku di depan. Ini adalah nama filenya ya. Jadi, kalau misalnya saya taruh dalam folder, saya harus kasih apa-apa-apa gitu. Apa namanya path-nya. Dan end, seperti biasa. Nah, si figure ini, saya di sini kasih H. Artinya, saya taruh di mana. H itu here. Artinya, saya lagi nulis tulisan-tulisan-tulisan. Artinya, saya mau latex, pokoknya nanti taruh gambar saya di sini. Option lainnya banyak. Saya bisa taruh top of page. Saya bilang, terserah deh di mana. Penting di atas halaman ini. Bottom of page. Page tersendiri. Dan seterusnya. Dan ini adalah placement specifier untuk container yang diberikan nama float. Bukan image doang, tetapi float. Apa itu float? Float itu adalah container. Jadi, isinya itu enggak cuma figure doang. Tetapi, sebetulnya saya bisa membuat float, terus saya isi teks itu bisa saja. Nanti dia akan dianggap satu kesatuan. Artinya, dia enggak akan oleh latex, enggak akan kepisah. Jadi, kalau saya taruh tulisan dalam satu float, dianggap itu satu kesatuan. Tetapi, secara default, table dan figure itu dianggap float di dalam latex. Dan ini bukan stream of text, tetapi dia akan dianggap, akan diletakkan sebagai satu objek. Apalagi sih yang bisa saya lakukan di figure, saya bisa, tadi kan kita sudah punya begin, include graphic, dan end. Saya juga bisa taruh caption, dan saya bisa taruh label. Sorry ya, ini enggak pas ya label dan captionnya. Saya bisa kasih captionnya apa, jadi muncul di bawahnya nanti ya. Dan labelnya apa. Kemudian, di dalam tulisan, saya bisa merefer ke figure. Jadi, saya bisa kutip, hey, ini shown in figure ref. Plusnya apa nih? Kalau misalkan saya melakukan secara manual, here shown in figure six, misalnya ya. Kemudian, tiba-tiba ketika saya melakukan revisi, tiba-tiba saya nyelipin satu gambar sebelum figure six. Nanti di dalam tulisan saya, setiap kali saya melakukan referensi, figure six, saya harus ubah dong dia jadi figure seven secara manual. Figure seven, figure seven. Sedangkan dengan latex, saya enggak perlu mikirin itu lagi. Saya nge-refernya based on the label, sehingga secara otomatis dia akan ke-compile menjadi number yang sama. Eh, sorry, number yang sesuai. Jadi, kalau saya tiba-tiba nambahin gambar di bawahnya, di sebelumnya, dia enggak akan bingung. Dan enggak perlu saya edit secara manual. Oke, jadi contohnya di sini, saya akan masukkan figure ya. Misalnya, saya akan masukkan figure ini. Mana sih figure ini? Ini sampel ya. Kita perlu membuat suatu, kita perlu include gambar ya. Di sini saya upload deh ya. Saya punya gambar apa ya. Sorry. Jadi, kalau saya compile. Nah, gambarnya muncul di bawah ya, karena kecil banget ya. Eh, karena gede banget, mohon maaf. Nah, ini kita buat deh. Image with it sama dengan 0,5 atau 0,9 text with it. Gitu ya. Coba bisa enggak ya. Nah, gitu lah ya. Nah, tuh, tuh, tuh. Nah, jadi di sini saya punya gambar yang muncul di situ. Kalau saya mau refer, saya berarti perlu membuat di dalam float ini, saya perlu caption. Caption is my caption. Lalu, bawahnya saya perlu buat label. Misalkan label saya adalah, biasanya saya, kebiasaan saya, kalau figure saya kasih prelude fig semua figure saya. Figure saya. Nah, kalau begitu, nanti saya bisa merefer. This is my document as seen in figure. Oh, kebanyakan kurung. Sorry. Figure saya. Nah, seperti ini ya. Jadi, secara otomatis, nah, ini akan langsung keluar nih. This is my document as seen in figure 1. Seperti itu. Nah, kalau tiba-tiba saya punya gambar lain ya. Ini saya pakai gambar yang sama. This is a nyelip image ya. This is ini image yang saya selipin. Nyelip image. Ini adalah figure nyelip gitu ya. Tetapi, ini kan berarti berubah ya. Ini jadi figure 1, ini jadi figure 2. Tetapi, saya tetap mau nge-refer ke bawah sini nih. Ke figure 2. Ini, compile. Nah, secara otomatis, dia akan berubah menjadi figure 2. Nah, ini berarti formatting saya masih belum benar ya. Antara ini dan ini. Harusnya nih, nggak saya lakukan di sini nih. Harusnya saya harus kasih new line loh atau apa. Kasih text-text di antaranya, di antaranya. Supaya tidak overlapping. Ini kurang baik saya melakukannya. Tetapi, pada dasarnya, intinya kalau saya mempunyai label-label seperti ini, saya tuh nggak usah repot-repot lagi lah. Nanti memenentukan ada di sebelah mana itunya. Apa namanya? Tulisan saya, nggak usah repot-repot. Saya taruh di sebelah gambar saya muncul di mana. Kayak gini misalnya. Dan saya nggak usah repot-repot manually mengganti jadi figure 2 atau figure 3 dan seterusnya. Karena secara otomatis oleh latef akan dilakukan. Dan ini tadi saya katakan, ini sama persis sebetulnya. Karena ini kan dalam satu float ya. Tadi figure satu container. Begitu pula dengan tabel. Tabel pun akan sama. Di sini ada table dan di sini adalah tabular. Kok ada dua ya ketika kita melakukan klasifikasi, deklarasi table. Kok ada table iya, ada tabular iya. Nah, tabular adalah kontennya. Kontennya apa sih? Kontennya ada method, MAE, SSIM, dan seterusnya. Itu adalah tabularnya. Tablenya adalah float-nya atau container. Dan di situ kita dapat mempunyai beberapa artikel tambahan. Misalnya saya perlu kolom separator. Saya pakai N dan seterusnya. New line dan seterusnya. Untuk melakukan formatting dengan table. Kita coba deh ya. Sekali aja ya. Kayaknya udah mau selesai sih. Point. Kita coba lihat. Bisa nggak ya kalau saya langsung copy saja. Dalam situ, kita coba tambahkan di sini tabel ya. Misalnya, lalu saya katakan ini data saya. Data saya di table, apa tadi judulnya? Ref table sample results. Nah, ini agak tricky nih kalau saya nanti mau menentukan panjang-panjangnya nih ya. Panjang berapa cm ini harus agak manual juga sih. Sebetulnya menentukannya nanti. Coba. Kita compile. Nah, keluarlah data saya. Ini data saya di table one. Begitu. Jadi saya punya float-nya atau container-nya table. Lalu saya punya kontennya yaitu tabular. Di sini saya punya data hasil saya. Di sini ada caption label. Sama seperti figure. Untuk bisa saya refer. Tadi ya, bisa saya refer juga kan table-nya. Sama seperti gambar, saya enggak perlu keep track of the numbers. Dia bakal ngikutin aja. Selain itu, ada beberapa hal yang mungkin kita perlu buat di dalam tulisan. Kita perlu itemize, enumerate. Ada juga section. Saya enggak punya slide tentang itu. Jadi saya beri contoh aja ya. Misalnya di sini saya punya section introduction. Kemudian saya punya section line di sini. Results. Misalnya ya. Misalnya aja. Di situ saya bisa buat tulisan saya jadi per section tuh. Section satu. Section dua. Dan section-section ini pun bisa saya label. Sehingga kadang-kadang kita perlu refer juga ya. Berdasarkan jabaran di section intro. Kita lihat. Saya compile. Berdasarkan jabaran di section satu, secara otomatis dia akan berubah. Kalau tiba-tiba saya nambahin section di tengah-tengah, no problem. Karena nomernya akan mengikuti secara otomatis. Lalu ada itemize dan enumerate. Ada itemize juga. Dan yang paling penting ada bibliografi. Saya rasa bibliografi inilah yang paling menguntungkan ya. Dari penggunaan latex. Karena menurut saya secara formatting kita gak perlu repot-repot lagi. Jadi kita bisa melakukannya secara ini. Ini bib itemnya inline ya. Jadi saya bisa saja menaruh pip item tadi inline dengan code saya tadi. Jadi di bawah sini ya. Saya bisa taruh. Taruhnya sebelum atau setelah dokumen saya agak lupa. Di sini mungkin ya. Jadi ini adalah inline dengan punya saya. Ini boleh gak sih? Jadi muncul ya. Di sini reference saya di paling bawah. Dan saya bisa citasikan juga loh di sini dengan cara menggunakan site. Site saya tadi apa namanya? Referencesnya apa tadi di sini? Lamport ya. Lamport 94. Lamport 94. Jadi di sini akan muncul harusnya ya. Nah citasiknya kelihatan gak ya? Sorry. Ini agak zoomed ya. Satu gitu ya. Dan ini munculnya kurung siku satu. Ini tergantung style yang kita pakai. Style yang bisa kita ganti ya. Beberapa style yang bisa dibuat. Nah jadi di sini saya punya kalau inline. Nah personally saya tidak terlalu suka menggunakan bibliografi yang inline. Karena jadinya panjang biasanya. Nah jadi di sini saya bisa saja inline. Saya punya bib item ini, bib item lain, dan seterusnya sebanyak referensi saya punya. Atau saya bisa gunakan file yang berbeda. Ini adalah bibliografi style saya. Unsorted and unsorted di sini nanti saya tunjukkan ya. Lalu ini adalah bibliografi stylenya. Karena ada banyak bibliografi style ya. Kita gak akan bahas. Ada unsorted, ada IEEE, ada sorted, ada ordered, dan segala macem. Silahkan lihat di tautan berikut ini. Dan di sini saya deklarasikan bahwa saya punya bib file yang terpisah. Maksudnya apa sih bib file yang terpisah? Jadi instead of inline seperti ini. Saya gak pakai yang inline ya. Saya akan punya bib file yang berbeda. Misalkan saya di sini. Saya bilang saya punya bibliografi file namanya mybib. Artinya di sini saya punya file baru. Mybib.bib. Bukan .txt ya. .bib create. Nah di sini, pip text saya, saya bisa isi dengan... Tadi contohnya mana ya? Di sini nih. Sorry, bentar. Nah ini adalah banyak banget saya bisa punya a bib entry. Banyak banget. Apa sih isinya? Dia punya entry type. Apakah dia journal? Apakah dia proceeding? Apakah dia book? Titlenya? Authurnya? Tentu saja banyak sekali fields yang bisa kita seratakan. Penting atau enggak tergantung kebutuhan kita. Di sini Anda bisa lihat ada beberapa entry types. Apakah journal? Apakah apa? Dan field types-nya juga banyak. Yang paling utama sih biasanya title, author, tahun ya. Biasanya yang paling penting. Tapi banyak opsi-opsi lainnya yang bisa dilakukan. Dan saya bisa melakukan citasi site supaya muncul. Saya juga bisa melakukan no site. Artinya tidak akan muncul di dalam teks. Tidak ada kutip satunya di lokasi tertentu. Tapi dia tetap merupakan referensi saya. Sehingga saya bisa citasikan dia. Jadi kita contoh ya. Kalau yang contoh tadi. Di MyBip saya cukup seperti ini. Tetap menyertakan. Lalu misalnya saya punya lagi nih ya. Saya punya paper lain. Ini adalah paper kedua gitu ya. Ini adalah saya samain aja lah ya. 2010 lah ya. Biar beda. Ini saya bisa site di dalam main tag saya. Asalkan MyBip-nya sudah saya refer di sini. Jadi di sini saya bisa site saksena yang baik. Kita compile ulang. Nah, tetap ke site ya. Oh, sorry. Belum keload. Nah, tetap ke site. Dan ini adalah references. Kalau yang tadi kedua kan tidak saya kutip secara otomatis ya. Tetapi kalau saya mau dan demikianlah gitu kan. Saya bisa melakukan no site di sini. Tadi, sorry. Ini lupa. No site di sini tadi. Sinilahnya paper kedua ya kalau nggak salah ya. Paper kedua. Kalau nggak salah nama paper kedua. Ya, paper kedua. Kita compile. Nah, muncullah paper kedua tadi di sini. Tetapi tidak ada di dalam teks. Karena dia tulisannya no site. Dan disinilah yang menurut saya mudah. Apalagi kalau Anda sudah fokus di satu bidang tertentu. Kamu bisa mengelola satu file BIP yang sama untuk semua paper Anda. Karena kalau topiknya itu-itu aja kan biasanya yang disitasi juga itu-itu aja gitu. Jadi, itu memudahkan. Dan jurnal template dan juga conference template biasanya diberikan. Contohnya ini adalah conference CVPR 2020. Buat itu saya mau submit sebelum terjadi ini ya. Dan di sini biasanya dia selalu memberikan latex or word template yang bisa kita gunakan untuk membuat paper. Demikian pula dengan jurnal. Jurnal juga akan selalu memberikan guideline seperti ini. Saya merupakan proponent latex. Menurut saya bermanfaat sekali. Tidak wajib Anda ketahui. Tetapi menurut saya sangat bermanfaat. Terutama kenyataannya ketika kita menulis paper, nggak pernah langsung jadi. Kita akan lakukan revisi, revisi, revisi lagi. Dan formatting itu menjadi kendala yang cukup besar. Sehingga menurut saya dengan penggunaan latex ini akan sangat memudahkan penulisan, apalagi melalui banyak revisi yang pasti akan terjadi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.